Intro Sebenarnya Nokas bercerita tentang kehidupan petani di Kolhua Seorang petani muda yang ingin mengakhiri masa mudanya, masa lajangnya dengan dia berniat untuk menikahi pacarnya Dalam perjalanannya Nokas menemui kesulitan bagaimana mendapatkan juga mensiasati mahar kawin yang terlampau besar dan ada perkawinan yang begitu mahal Tujuh bungkus, kapur satu bungkus, terus ada emas lebih dari dua gram Nah itu yang di dalam Okomama itu kan ada beruang sebut nilainya uang Itu ada barang Persoalan mahar kawin itu sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh semua anak muda di NTT Karena nyaris semua budaya pernikahan di NTT itu mengharuskan adanya mahar kawin Dan banyak juga orang yang kemudian menghadapi itu sebagai sebuah persoalan Entah itu batal nikah, yang turut lahir dari budaya perkawinan yang mahal itu Seperti itu dan bagi saya itu keresahan bersama Bagi saya itu kegelisahan bersama yang selama ini tidak banyak orang dibicarakan di ruang-ruang publik Dan film ini hanya ingin mengantar bagaimana mahar kawin bisa dibicarakan di ruang-ruang publik Bagaimana kita bisa mengkritisi budaya Sangat jarang anak muda di Kupang yang mau bertani Lebih banyak anak muda itu memilih merantau ke luar jadi TKI atau TKW Dan ketika mendapati nokas mau bertani, bagi saya itu menarik Saya kemudian beralih dari film yang awalnya didesain untuk fokus pada perjuangan petani menolak bendungan Kemudian perlahan menemukan subjek yang tepat Bagi saya nokas subjek yang tepat Dia mewakili anak muda Kupang yang masih mau hidup dari tanahnya sendiri Seperti itu Dan akhirnya tarik ulur persoalan pembangunan bendungan juga tidak jelas arahnya Dan akhirnya film berfokus pada kehidupan anak muda ini yaitu nokas dan keluarganya Nah dalam perjalanannya Saya mendapati banyak sekali persoalan yang akhirnya menjadi sangat kompleks Jadi kehidupan menjadi anak muda dan petani itu sangat kompleks di Kulhua Dan bagi saya itu menarik untuk narasi-narasi itu bisa sampai kepada penontonnya Sebenarnya saya tidak lahir dari Ruang formal pendidikan film dan tidak pernah berpikir mau jadi sutradara film dokumenter Jadi ketika tahun 2010 saya mulai membuat diskusi film di kampus-kampus Niatnya hanya untuk bagaimana isu-isu yang dibawa oleh film itu didiskusikan Tapi di suatu kesempatan pada tahun 2012 Saya mengikuti sebuah pelatihan pembuatan film dokumenter untuk pemula yang diadakan oleh Indox Dari situlah saya belajar membuat film Sebenarnya kalau motivasi untuk membuat film sendiri sih Selama puter-puter film Kita punya keinginan untuk Bagaimana kalau kita bikin film dengan sudut pandang kita sendiri Dengan perspektif kita sendiri Dengan ide dan gagasan yang kita gali sendiri seperti itu Itu motivasi awalnya dan sampai hari ini pun saya masih termotivasi untuk Film-film yang dilahirkan, film-film yang menjadi karya kami harus Benar-benar lahir dari kegilisahan, benar-benar lahir dari kerasahan kami Tentang situasi-situasi yang berkembang dan itu yang menjadi latar dan motivasi sampai saat ini Terima kasih telah menonton Nusa Tenggara Timur Dalam 10 tahun terakhir tuh banyak sekali film yang diproduksi disini dengan berbagai tema Saya tidak ingin membedakan nokas dengan yang lainnya Mungkin perbedaan yang paling pertama adalah nokas dokumenter Bisa jadi film lainnya fiksi Tapi bagi saya itu bukan sebuah perbedaan bendasar Karena ya film tetap film Film adalah bagaimana soal narasi itu hadir dan Bisa menjadi tontonan yang menarik bagi penonton Tapi mungkin yang membuat nokas itu lain adalah Ketika nokas diproduksi Saya tidak merasa sebagai orang Yang berpisah dengan subjek filmnya Yang berpisah dengan nokas Saya adalah bagian dari kehidupan dan kultur sosialnya nokas Jadi bisa jadi, bukan bisa jadi ya Kegilisahannya nokas, kegilisahannya petani di kolhua, kegilisahannya keluarganya nokas Adalah bagian dari kegilisahan saya Mungkin itu yang membuat ada perspektif yang berbeda Untuk melihat ruang, untuk melihat Narasi-narasi yang berkembang dari film ini Mungkin soal pandangan saja Tidak ada yang membedakan antara Film-film yang disorting disini selain itu Proses riset dan produksi nokas sendiri Itu berlangsung dari tahun 2013 sampai dengan 2016 Sampai film ini di launching Jadi kami punya waktu sekitar 3 tahun Untuk mendesain dan menemukan elemen-elemen penting Yang bagi kami itu akan membuat film ini menjadi menarik Itu kurang lebih 3 tahun Dan dalam proses riset ini Banyak sekali hal yang kemudian menentukan Alur dan visi cerita ini Nokas dan keluarganya itu punya Kompleksitas persoalan yang menurut saya Lengkap sebagai petani kayak gitu Dan itu yang kami rasakan disini Akhirnya kami berfokus pada itu dan Proses riset kami pun Akhirnya menentukan Untuk berfokus pada budaya pernikahan Karena kita tahu bahwa menjadi petani di NTT Dalam kultur yang sudah sangat mengikat Kultur misalnya budaya pernikahan Atau orang mati dan lainnya yang sangat mengikat Akhirnya menelan banyak biaya Juga kemiskinan struktural yang ada di Nusa Tenggara Timur Sampai hari ini pun belum terpecahkan Dan masih menjadi persoalan mendasarnya kami Bagi saya dengan latar dan kultur Politik dan sosial yang sebegitu besar Itu diwakilkan dalam satu keluarga Dengan cerita yang sederhana Dan hasil riset sangat menentukan itu Terima kasih telah menonton Buat film dokumenter itu adalah Pilihan yang mungkin menjadi keharusan Ketika banyak sekali cerita Banyak sekali narasi yang tenggelam Di media arus utama Di media mainstream Bagi saya memilih dokumenter adalah Jalan yang harusnya kami lakukan Agar narasi-narasi cerita-cerita yang ada Itu bisa sampai di orang lain Ini kita sudah datang sendiri Jadi kita sudah muka setiap om Membuat film nokas pun Dana sebenarnya itu dipikirkan Menjadi hal yang kesekian kami pikirkan Kami hanya memikirkan bagaimana film ini jadi Bagaimana film ini bisa sampai ke penontonnya Dan hal yang kami lakukan adalah Kami membiayai film ini dengan biaya sendiri selama produksi Jadi mayoritas pembiayai film ini adalah uang pribadi dari produser saya Mungkin karena punya kesamaan visi Kami punya kesamaan gagasan Punya kesamaan ide Akhirnya Dengan uang berapapun kami produksi Karena waktu itu saya pun baru pertama kali Menggarap film panjang Otomatis akan sangat sulit Mencari funding di mana-mana Dan saya produksi juga dengan tim yang kecil Biasanya saya sendiri dishooting di lapangan Kadang kalau butuh bantuan Ada satu teman yang bisa bantu Seperti itu Jadi praktis kami tidak membutuhkan banyak biaya untuk produksi Semua kru kami bekerja secara sukarela Menggunakan uang sendiri Dan akhirnya Kami hanya mendapatkan dukungan Itu pada proses pasca produksi Waktu itu kita Mengajukan proposal ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan mendapatkan dukungan untuk Proses pasca produksi Seperti itu Bahkan Untuk distribusi film ini sendiri Itu dibantu secara sukarela oleh Teman-teman saya Banyak sekali orang yang Terlibat dalam film ini Yang Tidak dibayar secara profesional Itu juga yang mungkin Menjadi kekuatan utama film ini Terlepas dari Kita menemukan narasi Kita menemukan subjek cerita yang tepat Kita membangun film ini dengan cerita yang menarik Tapi harus diakui bahwa Orang-orang dibalik film ini adalah Orang-orang yang Secara sukarela membantu kita Orang-orang yang Punya visi untuk Bagaimana sinema Indonesia bisa berkembang Orang-orang yang Sampai hari ini saya masih meyakini bahwa Mereka ingin Agar film itu bertumbuh dan berkembang juga Di timur Indonesia Jadi secara sukarela membantu Baik itu dari Proses produksi maupun Sampai distribusi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!